Partai Persatuan Pembangunan Sulawesi Selatan masih mencari bakal calon legislatif atau bacalek perempuan di sejumlah daerah pemilihan atau dapil. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan P3 Sulsel, Iman Fausan mengatakan komposisi bakal calek untuk tingkat provinsi. Di beberapa dapil masih banyak belum terpenuhi. Meski begitu, Ketua Fraksi P3 Sulsel ini mengaku tetap optimis melengkapi komposisi keterwakilan perempuan 30% di setiap dapil. Melengkapi seluruh kota perempuan, malah ada beberapa dapil di kabupaten kota itu, kita malah melebihi dari kota perempuan yang disediakan. Salah satunya ada dapil di kabupaten goyang memang perempuannya lebih banyak dibanding laki-lakinya. Jadi kami optimis, kami bisa melengkapi kota perempuan, malah beberapa dapil targetnya bukan sekedar melengkapi, melainkan untuk duduk sebelah kota DPR RI 2024. PLT Ketua Umum Gerakan Pemuda Kabah ini menambahkan, untuk dapil 2 DPR RI bacalek perempuan sudah aman, bahkan melebihi kota. Hai Rudin, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan.